Salam, selamat malam baik-baik saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Bapak saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema, karena buku 5 ini masih bicara banyak tentang kasih. Kita akan bicara tentang kasih semula. Kasih semula. Nah, untuk mengetahui dan mengerti tentang kasih semula ini, kita akan melihat ya, kasih yang Tuhan atau Bapak sendiri telah berikan kepada segala makhluk. Nah, malam hari ini kita coba lihat ya, bagaimana adanya sebuah kasih di dalam binatang. Contoh ya, kasih di dalam binatang. Di sini Bapak berkata begini, saudara, ya, tentang kasih di dalam binatang. Pesannya begini, aku ingin engkau melihat kasih yang aku taruh di dalam binatang-binatang. Belajar dari kasih murni, yang dari asalnya telah kutanamkan di dalam jiwa mereka. Ya, di dalam jiwa mereka. Nah, saudara, kita semuanya pasti ya ada yang punya peliharaan binatang, kalau gemar memelihara binatang, entah itu kucing, anjing, kambing, bebek. Kalau bebek, ayam itu kan buat ternak. Nanti dipotong gitu ya. Nah, yang paling ya, berhubungan dekat atau bisa kita lihat unsur kasihnya itu, kalau kita pelihara binatang seperti anjing ya, atau kucing gitu ya. Nah, saudara, di situ kita bisa melihat ya, gimana anjing, kucing gitu ya, nanti kalau kita perlakukan dengan baik ya, kita kasihi gitu, dia jadi nurut dan begitu mengasihi kita juga ya. Ada responnya, ya. Ada responnya, ya. Respon daripada binatang bisa mengasihi Anda, itu membuktikan bahwa di dalam binatang itu ada unsur atau nilai kasihnya juga. Kenapa di dalam binatang itu ada unsur atau nilai kasih? Karena ketika Allah menciptakan binatang itu, di dalam binatang itu, khususnya di bagian jiwa binatang itu, itu ada satu, apa namanya, ada satu unsur kasih yang Tuhan taruh di situ juga. Sehingga walaupun dia binatang, dia bisa mengekspresikan kasihnya. Nah, kalau mereka hidup di luar, ya, sebagai satwa di luar gitu, sebagai binatang liar, walaupun dibilang binatang buas dan sebagainya, kalau Anda melihat ya, ada singa, ada harimau, serigala, dan sebagainya, walaupun dia kejam dengan binatang jenis yang lainnya, tapi dengan anak-anaknya, dia bisa merawat, bisa menunjukkan satu wujud atau bentuk kasih kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Anak-anaknya juga begitu, menaruh kasih kepada orang tuanya, yakni binatang-binatang itu semuanya. Nah, saudara, jadi kasih itu ada di mana-mana. Setiap makhluk hidup itu ternyata, Bapak itu menaruh unsur kasih di situ itu supaya mereka boleh mengekspresikan dan saling mengasihinya. Nah, saudara, jadi bisa disimpulkan seperti ini. Ini kesimpulan Bapak, saudara. Benar, kasih itu adanya di dalam jiwa. Kasih itu ada di dalam jiwa. yang sebenarnya dari semula tinggal di dalam jiwa itu berupa semacam motivasi yang mendorong seseorang menghasilkan kegiatan kasih itu. Kasih semacam itu tetap tinggal juga di dalam seseorang walaupun sampai mereka mati. Saudara, kasih itu karena adanya di dalam jiwa, kasih itu kebawa sampai walaupun orangnya sudah mati. Ya. Nah, saudara harus mengerti dulu ini. Ya, mekanismenya. Orang mati itu kehilangan tubuh dan nyawanya, bukan jiwanya. Ya. Manusia ini kan punya empat unsur. Secara umum tiga sih. Roh, jiwa, dan tubuh. Tapi satu yang jarang dibahas yaitu nyawa. Nah, kalau kita gabungkan semuanya, di dalam manusia itu ada empat unsur ya. Entah bagian, yaitu roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Ketika manusia itu mati, ketika manusia itu mati, dia pertama kehilangan nyawanya, betul? Ya. Darahnya berhenti. Nyawa itu ada di dalam darah. Ketika darah tidak mengalir lagi, nyawanya stop, nyawanya berhenti, nyawanya hilang. Ya. Jadi nyawa itu merupakan life, hidup. Jadi orang kalau sudah punya status mati, dia tidak punya nyawa. Nyawanya sudah selesai. Gitu loh ya. Nah, saudara. Lalu, tubuhnya, nanti rame-rame digotong ke kuburan. Ya. Nah, kalau secara umum ya, kalau orang biasa gitu, biasanya ditaruh di pemakaman umum atau TPU ya. Tapi kalau yang punya duit ya, taruhnya atau dimakamkan di Sandego Hill ya. Yang harga kuburannya itu cuma satu petak. Itu dua kali satu aja. Ada yang sampai M-M-an, sudah di sana. Dia tergantung Feng Shui-nya. Wah, saudara. Tapi itu tetap aja tubuh yang lama-lama akan kembali kepada tanah. Ya. Jadi tubuh dan nyawanya hilang. Jadi orang mati itu sekarang tinggal jiwa dan rohnya. Jiwa dan rohnya. Kalau tadi dikatakan, bahwa kasih itu ketika Bapak menciptakan segala makhluk, ditaruhnya di dalam jiwa manusia atau jiwa segala makhluk, termasuk binatang. Kalau manusia mati, berarti orang mati itu masih bisa mengasihi. Orang mati itu masih bisa mengasihi ya. Tadi dikatakan, aku ingin ya tadi, ya tadi dikatakan gini, yang sebenarnya dari semula tinggal di dalam jiwa itu berupa semacam motivasi yang mendorong seseorang menghasilkan kegiatan kasih itu. Ya, saya ulang lagi ini. Terus, kasih semacam itu tetap tinggal juga di dalam seseorang walaupun sampai mereka mati. Jadi nanti kalau Bapak-Ibu Saudara mulai mengajar ya, materi pemuri dan ini lalu murid Anda bertanya, apa, bagaimana penjelasannya ya, tentang kasih yang dibawa sampai mati itu. Makanya malam hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak-Ibu Saudara supaya Bapak-Ibu Saudara enggak bertanya-tanya, ngerti gitu ya, ya, bagaimana kasih itu masih ada di dalam diri orang mati. Ya, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang alam roh. Ya, ada orang kaya dan ada orang miskin. Lalu orang miskin itu diberi nama oleh Tuhan Yesus namanya Lazarus. Ya, nah, dua-duanya mati. Lazarus ada di pangkuan Bapak atau Firdaus, sementara orang kaya itu ada di Hades di sana. Ya, lalu orang kaya ini melihat Lazarus yang happy dengan Bapak Abraham di Firdaus itu dia memohon ya, Bapak Abraham kalau boleh ya aku minta setetes air saja. Berikan satu tetes dari ujung jari itu saja. Itu cukup bagiku untuk menghilangkan dahagat. Ya, karena di sini panas luar biasa. Nah, saudara, nah, kalau hari ini Anda ngalami ya musim panas yang luar biasa begini nanti di Hades itu lebih panas lagi. Nah, saudara, dia kepanasan. Ya, kepanasan. Namun, Bapak Abraham bilang begini, ya, sorry ya, sebenarnya bukan aku pelit. Tapi, ada gap antara Hades dan Firdaus. Ya, jadi dari Hades ke Firdaus itu bisa berkomunikasi tapi gak ada transportasi. Jadi, tukang aqua isi ulang itu gak bisa datang ke Hades dari Firdaus untuk kirim air bergalon-galon ke sana, saudara. Tapi, bisa berkomunikasi. nah, karena itu gak bisa dilakukan. Akhirnya, si kaya yang ada di Hades itu punya permintaan yang kedua. Permintaan yang kedua, Pak. Oke, Bapak Abraham, kalau itu memang gak bisa, air itu gak bisa kau berikan kepadaku. Sekarang, aku minta engkau suruh Lazarus itu untuk turun ke bumi memperingatkan saudara-saudaraku di sana masih ada lima saudaraku yang kondisinya seperti aku dulu waktu masih di bumi. Supaya mereka tidak masuk ke tempat yang panas seperti aku hari ini atau di Hades ini. nah saudara, saya hanya sampai di sini saja, itu ada pelajarannya tersendiri, betul? Ya, bagaimana kelanjutannya nanti terlalu panjang. Tapi, sampai poin ini, Anda tahu ya, ada permintaan, bukan? dari si Kaya ini, dia minta supaya Lazarus turun untuk memperingatkan lima saudaranya supaya bertobat dan supaya tidak masuk ke dalam Hades ngalami hal yang buruk sama seperti dirinya itu. Nah, saudara, kalau ada orang pengen, ya, dia bermaksud seperti itu, dia melakukan seperti itu, itu didorong oleh apa? Itu didorong oleh kasih, betul? Dia mengasihi saudara-saudaranya. Siapa itu? Si Kaya itu sudah mati. Ada di Hades, dia ingin, dia sangat mengasihi saudara-saudaranya supaya tidak mengalami nasib yang sama seperti apa yang dia sedang alami itu. makanya dia memohon kepada Bapak Abraham. Nah, jadi kisah ini saya ambil untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh Bapak. Bahwa kasih itu dibawa sampai mati. Karena kasih itu ditaruhnya oleh Bapak di dalam jiwa setiap makhluk. Amin. saya harap Bapak saudara bisa mengerti lalu bisa menjelaskan kepada beberapa orang bahwa kasih itu dibawa sampai mati. Karena kasih itu adanya di dalam jiwa seseorang. Amin. Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana dengan binatang tadi? Binatang pun memiliki kasih sejenis yang tinggal di dalam jiwanya. Perhatikan saudara. Bagaimana mereka mengasihi keluarganya sendiri dan melindungi keluarga itu dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Nah, contoh induk burung akan menyabung nyawanya demi anak-anak burung yang mereka arami. Kasih ada di dalam hati mereka sejak semula diciptakan. Kasih menjaga agar keturunan mereka tak punah. Kasih seperti itu juga ada di dalam manusia tentunya. Amin. Nah, saudara, jadi ini gambaran Anda lihat ya, burung-burung itu rela menyabung nyawanya. Untuk apa? Untuk melihara keturunannya, anak-anaknya yang ada di sarang tinggal di sana itu. Dia rela cari makan. ini dan itu untuk membuktikan kasih, kasihnya pada mereka semuanya. Nah, saudara, kasih itu juga ada di dalam manusia khususnya. Ya, nah, saudara, tapi kalau kita melihat keadaan manusia yang tidak jauh, tidak lebih baik daripada apa yang dikatakan dalam binatang tadi itu, burung-burung yang memelihara anaknya. Kalau ada orang mentelatarkan anaknya, kalau ada orang itu apa, dengan kejam dia membuang anaknya. Kalau kita lihat di medsos itu ya, anak kadang-kadang itu dibuang di kolong jembatan gitu ya, masih bayi gitu ya, karena apa, mungkin dia tidak mau tidak mau kena aib ya, nah, karena mungkin dia apa, diambil di luar nikah dan sebagainya. beban ekonomi dan sebagainya. Sebaliknya, ada anak-anak juga nih, ketika lihat orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, dia mulai buang saja begitu orang tuanya, ditelantarkan gitu ya, sudah lah, taruh saja di panti asuhan, eh, panti asuhan, panti jumpo, orang tua ditaruh panti asuhan, nanti di asuh, timang-timang anak kusah yang gitu, nah, setelah, ya, nah, taruh di panti jompo sana, gitu ya, padahal kita lihat ya, orang tua dulu merawat anak itu dengan segenap hati, ya ya, supaya apa, supaya anak itu boleh tumbuh dari tangannya sendiri, ya, dia coba mengalirkan kasih itu, dia rela banting tulang untuk mendapatkan rezeki, lalu berbagi rezeki itu dengan anak-anaknya, dan kadang-kadang orang-orang tua itu merela gak makan asal anak-anaknya kenyang, betul, padahal kadang-kadang orang tua itu bukan gak suka makanannya, tapi kadang-kadang dia merelakan supaya anak-anaknya boleh makan banyak, supaya apa, nah, pengorbanan-pengorbanan seperti ini, sebenarnya itu adalah nilai atau unsur kasih, betul, ya, unsur kasih, saudara ada satu kisah ya, satu kali, ada seorang ibu, ya, dia selalu mengalah dengan anak-anaknya kalau memotong ayam itu satu ekor gitu, nanti saudara, ibu ini selalu ambil bagian kepala sama cekernya, ya, nanti kalau dikasih ya, dedo mentoknya atau ini dan itu ya, brutunya dan bagai itu, enggak, itu untuk kalian semuanya, kenapa mah, aku itu sukanya kepala dan ceker, betul ya, jadi dia bilang pokoknya aku sukanya kepala dan ceker, ya, lah, itu berlangsung saudara, sampai anak-anak ini bertumbuh besar, lalu jadilah orang sukses semuanya, lalu satu hari anak-anak ini mulai ngobrol satu dengan yang lainnya, eh, minggu depan itu kan ulang tahun mami ya, yuk kita ulang tahun ini mami ya, dan kita akan kasih makanan kesukaan mami, ya, 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 nah, saudara benar, ya, masuk ke dalam restoran besar, restoran mewah, ya, nah, disitu si anak-anak ini tahu, karena dia lihat dulu mami selalu bilang sukanya kepala dan ceker, ya, nah, saudara, walaupun dimasak ala dimsam, ya, wah, saudara, tapi tetap aja ceker dan kepala, saudara, ya, lah, yang lainnya ambil bagian yang enak-enak, yang bagian, apa, ya, itu mami-papi, maminya itu dikasih kepala dan ceker dengan porsi yang banyak, lalu anak-anak itu dengan senyum, gitu ya, dengan senang hati, bilang, mam, ini makanan favorit mami kan, kepala dan ceker, ya, ketika itu, gitu, ketika anak-anak ngomong seperti itu, maminya gak tahan, dia meneteskan air mata, mencucurkan air mata, jadi menangis di depan anak-anaknya itu, lalu anak-anak itu tanya, ma, kenapa mama menangis di hari bahagia mama seperti ini, lalu mamanya baru terus terang ya, nak, selama ini nak, gitu loh, bukan berarti mama gak suka bruto nak, bukan berarti mama gak suka daging ayam nak, gitu ya, dulu mama lakukan ini, supaya kalian bisa makan yang lebih enak daripada mama, gitu loh, ya, jadi anaknya gak pernah ngerti, gitu loh, sampai peristiwa itu baru kebuka semuanya, oh begitu tuh, jadi apa yang dilakukan mama selama ini berkorban untuk aku ya, nah saudara, ya, sekarang kita bisa menangkapnya, kadang-kadang, hati orang tua itu dengan anak-anaknya, kan seperti itu, ada nilai kasih, memang di dalam diri manusia itu, jauh lebih besar, ya, unsur kasihnya itu daripada dalam binatang-binatang itu, ya, kalau sampai ada manusia itu lebih jahat, lebih kejam daripada binatang, ya, makanya gak punya pri kebinatangan, bukan kepri manusiaan aja, udah, karena apa, lebih parah daripada binatang, betul, ya, jadi kalau ada sampai ada orang membunuh orang tuanya, membunuh anaknya, itu lebih kejam daripada harimau, betul, harimau gak membunuh anaknya, betul, dia melindungi anak-anaknya itu, dia merawat anak-anaknya itu, dia rela berkorban untuk anak-anaknya itu, apalagi kita, yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah, pastinya, kasih yang Allah taruh di dalam diri kita ini, jauh lebih besar, daripada apa yang ditaruh di dalam jiwa binatang-binatang itu, kenapa orang jadi begitu brutal dan kehilangan unsur kasih di dalam jiwanya, ya, orang-orang yang sakit, ya, hati, adalah korban pekerjaan iblis, kebencian yang dari si iblis mengatasi kasih yang di dalam mereka, nah, saudara, jadi, pengaruh daripada si iblis ini, biasanya, dia pakai, ya, orang-orang sekitar kita, ya, untuk kita jadi sakit hati, ini korban dari pekerjaan si iblis, sehingga, iblis bisa menanamkan kebencian, dan kebencian yang ditanamkan oleh iblis ini sekarang, mengatasi kasih yang ada di dalam mereka, amin, nah, yuk kita lihat satu ayat, dalam ratapan pasal empat ayat yang ketiga, baca sama-sama ya, ratapan empat ayat yang ketiga, serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam, seperti burung unta di padang pasir, lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus, kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi, nah saudara, jadi inilah kondisinya, dikatakan tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir, sehingga anak-anaknya ketika kehausan sampai ya, lidah bayi itu melekat pada langit-langit karena haus, mereka kelaparan dan tidak ada satupun yang memberi, coba lihat dalam Nahum 2-12 biasanya singa itu menerekam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman, ya, nah saudara, ketika mereka berjuang untuk menerekam mangsa itu, mereka mempertaruhkan nyawanya, bukan? Untuk apa? Untuk mengisi, liang-liangnya itu dengan semakanan-makanan itu loh, nah, nah saudara, ada beberapa orang ya, supaya keluarganya cukup makan, ya, jadi dia bekerja keras untuk menghasilkan uang, lalu pergi ke supermarket, belanja pakai keranjang troli itu, bawa pulang, taruh dalam mobil pakai karung, sampai rumah itu penuhi kulkasnya, semua kulkas itu penuh, gitu, nah saudara, saya kadang-kadang gitu ya, kalau ke tempat orang yang saya kenal atau saudara saya atau sebagainya gitu ya, ya kadang-kadang saya sengaja buka kulkasnya, wah kalau kulkasnya penuh itu memang, ya, nah saudara, menunjukkan, ya ini ada persediaan makan, untuk siapa? Untuk seluruh keluarganya itu, gitu, nah saudara, kita perhatikan disini ya, binatang itu bekerja begitu maksimal sampai mempertaruhkan nyawanya untuk mengisi kulkasnya, istilahnya, liang itu Anda gambarkan kulkasnya, supaya anak-anaknya bisa makan, saudara, ya, nah, Anda gambarkan kalau manusia itu sudah dipengaruhi dengan kebencian, kebencian, tadi dikatakan putri bangsaku telah sekejam itu, sehingga anak-anak pun sampai lidahnya lengket di langit-langitnya, perutnya juga lengket, kenapa? enggak ada makanan sedikit pun, nah, enggak ada yang memberi, kenapa? mungkin orang tuanya enggak ada kasih lagi, amin? nah, saudara, hari ini kita akan kembali belajar bagaimana Tuhan akan memulihkan kita kembali ke dalam kasih mula-mula itu, yaitu kasih yang ditaruh dalam segala makhluk. Tugas dari hemba-hembaku, kata Bapak, adalah menolong orang menemukan kasih semula itu. Pemulihan kasih itu mengakibatkan mereka mengenal aku kembali dan mendorong mereka kembali kepadaku. Ya, saudara, ini tugas yang mulia. Tugas apa? Menolong orang menemukan kasih semula itu. Ya, kasih semula itu. Nah, Bapak katakan, aku sebut semua pelayanku sebagai pelayan kasih. Yang menghancurkan dinding, yang mengurung pikiran mereka. Dan, kuasa kasih itu akan bertumbuh di dalam hamba-hambaku yang dengan patuh melayani aku dan menjadi utusan-utusan kasih. Amin. Nah, saudara, dimulai dari diri kita juga. Pelayanan itu dasarnya kasih. Amin. bukan sebuah tugas, bukan sebuah kewajiban, tapi dasarnya kasih. Kalau seseorang enggak punya kasih, walaupun dia kelihatannya giat melayani, itu hanya rutinitas, itu hanya tugas, itu hanya kewajiban. apalagi kalau mereka sudah tergabung dalam sebuah organisasi. Lalu organisasi itu mulai melakukan sanksi biasanya ya. Nah, berapa kali absen ya, nanti kalau enggak ikut pertemuan ini, berbulan itu sudah dua, tiga, empat kali pecat. karena Anda takut dipecat, akhirnya Anda terpaksa, walaupun hatimu sebenarnya tidak ada di dalam pelayanan itu. Melayani itu dasarnya kasih. Tadi Bapak berkata, aku sebut semua pelayanku sebagai pelayan kasih yang menghancurkan dinding yang mengurung pikiran mereka. Pelayanan yang didasarkan dengan kasih saudara, akan meruntuhkan dinding-dinding yang sedang mengurung. Alkitab sering memakai istilah ada benteng-benteng. Betul ya? Benteng-benteng di dalam pikiran seseorang. Entah itu kekecewaan, entah itu benteng kemarahan, entah itu benteng kepahitan, karena situasi dan sebagainya. Kalau dasar pelayananmu kasih, kasih itu bisa menembus ya, menghancurkan dinding-dinding semua yang ada di dalam benak pikiran orang-orang yang Anda layani. Tapi kalau hanya sebagai kewajiban saja, Anda kayaknya bantah-bantahan dengan mereka. Kadang-kadang hanya sebuah saran saja ya. Oh, begini loh harusnya, 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 harusnya. Tapi, beda, pelayanan dengan kasih itu, setiap ucapan Anda itu akan mengalir seperti air yang sejuk, menyegarkan setiap orang yang mendengarkannya. Ya, dengan mudah orang itu akan mengalami dampak perubahan di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin kalimat yang Anda sampaikan itu sangat simpel sekali, sangat sederhana. tapi karena mengalir dari hati yang penuh dengan kasih, itu sanggup menghancurkan dinding-dinding apapun yang sedang mengurung pikiran-pikiran orang yang kita layani. Amin. Nah, oleh sebab itu, kuasa kasih itu harus bertumbuh dalam diri orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah. Yang dengan patuh melayani, menjadi utusan-utusan kekasih itu. Amin. Yisaya 6, puluh satu, ayat satu sampai tiga. Baca ayat ini. Yisaya 61, ayat satu sampai tiga. Saudara, ayat ini pernah dikutip oleh Tuhan Yesus ketika pertama kali Tuhan Yesus itu khutbah di Sinakog. Yisaya 61, ayat satu sampai tiga. roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghipur semua orang berkabung untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu minyak untuk pista ganti kain kabung nyanyian puji-pujian semangat yang pudar supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya berhiasan perhatikan disini Yesaya 61 S1-3 tadi sudah saya katakan ini pernah dikutip Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya selama 3,5 tahun itu dia khutbah dia buka kitab Yesaya 61 ini Yesus berkata roh Tuhan Allah ada padaku dia telah mengurapi aku dia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara merawat orang-orang yang remuk hati dan sebagainya nah saudara gak heran saudara pelayanan Yesus itu tumbuh muncul ya digerakkan oleh apa belas kasihan compassion ya kasihan itu beda dengan belas kasihan kasihan itu digerakkan karena kasihmu meluap di dalam hidup anda itu anda gak rela orang itu masuk neraka ya anda gak rela orang itu ya anda itu bisa merasakan gitu loh ya bukan hanya simpati tapi sampai anda itu ada di level empati gitu loh ya bukan hanya kasihan kalau orang simpati itu kan kasihan saja ya kasihan dia gak bisa makan gitu ya tapi kan lu yang gak makan gue kan kenyang gitu ya tapi Yesus itu gak saudara dia merasakannya coba saudara ketika kita melayani seperti itu ya lalu kita bisa merasakan apa yang sedang dirasakan dialami oleh orang lain itu nanti hatimu melonjak betul bagaimana itu kalau terjadi dalam kehidupan saya ya tapi kalau kita hanya kasihan tadi nanti beritanya beda lagi kita bisa menghakimi orang itu jangan-jangan kamu gak banyak persepuluhan ya jangan-jangan kamu korupsi ya jangan-jangan ini 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 itu betul menghakimi orang itu tapi kasih gak kenapa anda mulai berpikir bagaimana kalau sesuatu yang dialami oleh orang itu nanti terjadi di dalam kehidupan saya rasanya seperti apa bagaimana rasanya jadi orang lapar bagaimana rasanya jadi orang sakit bagaimana rasanya jadi orang menderita itu dan hatimu melonjak ada di situ saudara ekspresi kasihnya luar biasa nanti ya coba mulai belajar ya disini saudara tadi dikatakan bahwa hamba-hambaku akan belajar untuk menumbuhkan kasihnya itu amin pelayanan maka berbeda saudara dengan pelayanan-pelayanan yang selama ini anda lakukan hanya karena kasihan hanya karena tugas hanya karena sebuah kewajiban belaka nah sekarang pertanyaannya saudara ya bagaimana orang bisa mengasihi seperti itu kita lihat dari binatang dulu ya siapa yang mengajari binatang atau manusia untuk mengasihi anak-anak yang terima Terima kasih. Terima kasih. Jadi manusia maupun binatang ini sekarang punya potensi untuk mereka saling berbagi kasih, saling mengasih satu dengan yang lainnya. Bahkan Bapak berkata begini ya, dia mau memberitahu tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Sekarang, kalau aku menciptakan makhluk-makhluk dengan kasih seperti itu, apakah kau kira aku tak memiliki kasih seperti itu juga? Aku ini adalah Bapak yang memiliki kasih yang bahkan lebih kuat terhadap anak-anakku. Jenis kasih seperti inilah yang memelihara keturunan sejenisnya. Jadi unsur kasih itu sebenarnya menggerakkan bahkan dari Bapak itu diberikan, ditanamkan kepada segala makhluk supaya apa? Mereka boleh memelihara keturunannya supaya tidak terjadi pemunahan. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Beda dengan yang satunya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah si pembunuh, si pembinasa itu mencoba merusak, menguras, membuang, mengosongkan kasih yang ditaruh oleh Bapak di dalam diri Anda ini supaya Anda saling membenci, supaya Anda saling marah, lalu saling membunuh satu dengan yang lainnya. Nah kalau manusia sudah melakukan seperti itu, apa sebenarnya? Apakah Bapak tidak bisa berbuat apa-apa? Ya Bapak berkata begini. Bila mereka mulai membunuh, itu di luar perencanaanku yang semula. Tapi dikerjakan oleh si iblis yang selalu memandang manusia sebagai mangsa mereka dan selalu senang melihat perburuan keci seorang terhadap yang lain sampai semua turunan manusia itu dihancurkan. Nah saudara, jadi pekerjaan iblis membunuh, makanya merusak. Kalau bisa membuang, menghabisi nilai kasih di dalam diri Anda ini, unsur kasih di dalam diri Anda ini, sehingga Anda saling membunuh, saling membenci satu dengan yang lain, lalu terjadi penghancuran dan pemusnahan. Coba lihat Mati 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya dan anak-anak akan pemberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Tuhan Yesus mengingatkan, nanti pada hari-hari akhir akan terjadi krisis kasih. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Seorang ayah dan anaknya saling membunuh satu dengan yang lain dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Jadi kalau semua sudah terjadi, dan Anda bisa melihat, mendengar peristiwa-peristiwa itu, ada di sekitar kita. Itu tandanya akhir zaman sudah dekat. Tuhan bilang, kasih mulai dingin, manusia tidak menghargai sesamanya, tidak tahu hormat kepada orang tua, memberontak dan sebagainya. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Terjadi pergisiran kasih itu. Yohanes 8 ayat 44 Kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendus-pendusta. Nah saudara, jadi kerjaan iblis itu membunuh manusia. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak ada kasih dalam dirinya. Beda dengan bapak saudara, dia memelihara, dia memulihkan supaya semua manusia itu terus mengalami hidup, bukan pembunuhan seperti ini. Satu Yohanes 3.15 Setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bapak-bapak saudara, mungkin anda bukan seorang pembunuh. Anda tidak pernah membunuh orang dengan golok, dengan tonjok, ataupun dengan pistol gitu. Tidak, tapi Alkitab bilang, setiap orang yang membenci saudaranya, saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Benci itu disamakan dengan membunuh. Karena saya mau tanya bapak saudara malam hari ini, yang ikut zoom meeting malam hari ini, apakah ada yang sedang membenci seseorang? Tidak. Bukan orang sebak, gitu. Tapi dia mertua saya. Kadang-kadang saudara, orang kalau sudah benci itu kadang-kadang tidak dipandang orang. Tidak dianggap orang, kadang-kadang gitu. Ya. Nah saudara, benci itu identik atau sama dengan membunuh. Ya. Membunuh itu tindakannya, ya. Mengeksekusinya. Benci itu akarnya, rohnya. Ketika Anda membenci seseorang, di dalammu ada roh, benih pembunuhan. Betul? Walaupun orang itu belum Anda bunuh, Anda berpikir apa? Dunia itu kalau enggak ada dia enak, ya. Betul enak, ya. Ya. Dunia itu kalau enggak ada dia enak, ya. Banyak orang kadang-kadang kalau kami layani, sebenarnya ya. Kalau sudah ada di dalam konflik satu dengan yang lain, khususnya kalau sudah masalah warisan, ya. Atau hak gonogini dan sebagainya. Woh. Itu kadang-kadang benci itu udah mulai sampai diubun-ubun seperti itu. Bencinya luar biasa seperti itu. Nah, dia enggak melakukan pembunuhan, enggak melenyapkan orang itu. Tapi selalu dia bilang, Pak, gitu ya. Kalau enggak ada dia sebenarnya enak. Makanya saya lari, Pak. Saya keluar saja. Saya enggak mau ketemu dengan dia. Buat apa ketemu dengan dia? Itu tandanya hatimu benci dengan orang itu. Dan Anda memandang orang itu enggak ada. Nah, hati manusia itu kadang-kadang, yang penuh dengan kebencian ini, ibarat seperti kapal karam. Anda tahu kapal karam? Kapal karam itu sebenarnya ada di dalam dasar laut. Itulah kegelapan hati manusia kadang-kadang. Kalau sudah mata gelap seperti itu, Anda tahu ya? Di dalamnya apa itu kapal karam itu? Wah, banyak harta karun di sana ya. Harta yang itu orang-orang yang bawa, apalagi itu kapal pesiar yang karam gitu. Wah, itu ya. Itu harta-harta yang dibawa itu, emas, emas, duit semuanya. Semua ada di dalam kapal yang karam itu, yang ada di dasar laut itu ya. Juga termasuk orang-orangnya yang enggak bisa menyelamatkan diri. Mati di dalam kapal itu, saudara. hati manusia kadang-kadang seperti itu. Orangnya masih lalu-lalang di sekitar Anda. Orangnya mungkin masih ada di sekitar Anda. Ya. Satu kelompok dengan Anda. Satu gereja dengan Anda. Tapi karena kegelapan hatimu, diliputi dengan kebencian seperti itu. Walaupun orangnya ada, Anda anggap itu enggak ada orang itu. Itu enggak ya? Nanti kalau beli nasi padang, dan enggak usah dihitung dia. Enggak usah dihitung. Padahal yang hadir 15, termasuk orang itu. Akhirnya, Anda bilang, cuman 14 kok. Yang satu itu. Anggapnya enggak ada. Nah, saudara. Jadi, benci itu sama dengan membunuh. Jangan membenci. Anda membenci di hadapan Tuhan, Anda juga sudah dianggap menjadi seorang pembunuh manusia. Amin. Nah, saudara. Kasih itu membangkitkan. Kasih itu menghidupkan. Amin. Bahkan ketika orang yang punya pelayanan kasih, dari hatinya penuh dengan kasih itu, ketemu dengan orang-orang yang mau mati, orang itu bisa hidup kembali. Orang yang putus harapan, ketika Anda layani dengan penuh kasih, dia akan penuh pengharapan di dalam kehidupannya. Amin. Mungkin Anda enggak kasih duit dia. Tapi Anda cukup ngomong, Anda perhatikan. Karena keluar dari hati yang penuh dengan kasih. itu membuat energinya semakin kuat ya dalam diri orang itu. Dan terjadi pemulihan, ada semangat untuk hidup biasanya. Bergerak lagi dan sebagainya. Nah, akitab bilang begini, saudara. Orang yang sudah kecewa, orang yang sudah patah semangat itu, itu ibaratnya seperti sumbu yang pudar nyalanya. ya, sumbu yang pudar nyalanya. ya, sumbu yang pudar nyalanya. Kasih yang semula, itu adalah sumbu yang masih berasap. yang aku katakan dalam kitab Yesaya dan Matius. bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya adalah sisa-sisa hidup dan harapan di dalam diri seseorang. Bila itu masih ada di dalam diri seseorang, ia akan menemukan jalan keluar dan mengalami pemulihan. Namun, mereka yang sampai pada keadaan pahit hati adalah kasus yang hopeless. Ya, gak punya harapan. Yuk kita lihat beberapa ayat dulu ya. Nah, Yesaya 42, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Oke. Yesaya 42, ayat 3 sampai ayat 4. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ya. Nah, saudara, Yesus datang. Itu luar biasa ya. Dia memberikan kekuatan tadi katakan. Roh Allah ada padaku, memberikan semangat ya kepada orang-orang yang letih, semangat yang patah dan sebagainya. Orang yang patah semangat, itu seperti sumbu yang pudar nyalanya. Ya. Nah. Kekurangan minyak. Kekurangan minyak itu. Kalau Anda tambahin minyak itu, nyawanya jadi besar kembali, saudara ya. Nah. Sumbu yang berasap, saudara ya. Jadi kalau ada orang-orang yang sedang ngalami masalah krisis kasih di dalam dirinya itu, kadang-kadang saya cek, walaupun dia sudah parah keadaan seperti itu, ada enggak harapan di dalam dirinya itu. Kalau dia belum sampai di level, di level kecewa atau pahit hati, biasanya ya, di situ gampang ditolong. tapi kalau orang pahit hati itu disebut orang hobbes. Enggak punya harapan. Akitab bilang gini, singa yang mati, eh anjing yang hidup itu lebih berharga daripada singa yang mati. singa si raja hutan itu, kalau sudah mati, enggak ada harganya, enggak ada nilainya. Orang yang pahit hati, itu orang yang hopeless, sulit untuk ditolong. tapi kalau orang itu masih berasap, walaupun nyalanya sudah enggak ada, tapi kalau Anda pegang sumbunya masih anget, itu masih ada harapan namanya. Orang mata, orang tandanya mati itu apa? Kalau Anda pegang, tubuhnya dingin, betul? Semakin lama, semakin dingin. Tapi kalau Anda pegang masih anget, dan denyutnya masih ada, tek 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 tek. Anda masih bilang, dia masih hidup, betul enggak ya? Walaupun ini sudah minus, mungkin tinggal berapa, ke 0, berapa persen gitu loh. Tapi bisa di encourage ya, bisa dibangkitkan seperti itu. Yesus bilang tadi, sumbu yang patah. Tadi Abah bilang, katakan di sini, buluh yang patah, terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Orang-orang yang patah semangat, yang sudah rasanya itu ketimpa semuanya, dan kayaknya enggak bisa gerak lagi, dan sebagainya. Ibaratnya seperti sumbu yang pudar nyalanya itu. Tapi Tuhan bilang, dia akan menyatakan hukumnya, ia sendiri tidak akan pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesus datang membawa pemulihan, betul? Berapa banyak orang yang ngalami masalah ketemu Tuhan Yesus? Ada janda anaknya, dia punya anak satu-satunya. Dipelihara dari kecil, sudah remaja, sudah pemuda, betul? Mati. Kubur, sepanjang jalan menuju kuburan itu, dia nangis, dia nangis, dia nangis, nangis, nanti toleh aku, aku kok malu sopoh, ya. Rasanya itu, dah aduh, gitu ya. Nah, ketemu dengan Yesus. Dengan belas kasihan, Yesus berhenti, menyuruh berhenti tusungan. Anak itu dihidupkan, betul? Nah, ada pengharapan yang diberikan. Nah, saudara, masih banyak. Ketika mengalami krisis, kondisi, gitu, wah, habis semuanya. Yesus hadir di pesta kanak, betul? Kehabisan anggur, siap malu, saudara. Tapi ada Yesus. Yesus bisa, menolong mereka. Yesus ada, bisa menolong mereka. Yesus berkata, bulu yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Dia akan menegakkan dengan hukumnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan itu. Aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Upaya iblis dilawan oleh Yesus. Kenapa? Yesus tak pernah mengalami krisis kasih. Pelayanannya, dasarnya adalah, kasih. dan kasih itulah, yang diberikan oleh Bapak kepada Yesus, juga diberikan kepada, kita semuanya malam hari ini. Kasih yang semula, adalah kasih yang dasar. Kasih yang aku sendiri beri, dan tanamkan di hati seseorang. Kasih yang semula ini, tidak pernah hilang. Hanya seringkali tertutup, oleh berbagai kepentingan pribadi, setelah seseorang hidup di dalam daging. Jadi sebenarnya, apa yang diberikan oleh Allah, kasih dari Bapak itu, tidak bakal hilang dari Anda. Tapi sejak kita mulai ke dagingan, keinginan-keinginan sifat daging itu, menutup. Sehingga kasih itu, tidak bisa bermanifest, dalam hidup Anda. Kalau Anda melayani orang yang, seperti ini, apa yang Anda lakukan? Congkel itu. Keinginan-keinginan daging itu, yang menutup unsur kasih, di dalam diri orang itu. Nanti kasihnya akan, berreaksi lagi saudara. Dengan mudah. Kenapa? Kasih itu tidak pernah hilang. Kenapa daging bisa, menutup kasih begitu luar biasa saudara? Nah, daging mereka, membentuk macam-macam motivasi, sehingga kasih yang semula, tertutup sama sekali. Nah, motivasi itu kan, keinginan-keinginan Anda. Betul? Ini yang kadang-kadang, melenyapkan unsur kasih, menutup unsur kasih itu, ada di dalam diri Anda. Anda tahu, ya, kasih itu apa sih? Ada berbagai macam jenis kasih saudara. Ada kasih yang bersarat, ada kasih yang komersial, ada kasih yang mencari untung, ada kasih yang mencari perhatian, ya, nah, ada yang kasih mencari perhatian, terus, dan pengakuan orang lain, ada juga, ya, yang hanya mengasihi, bila ia dikasihi terlebih dahulu. Kira-kira, saudara, dari beberapa, ya, model kasih ini, kasih Anda model seperti apa sih? Apakah kasihmu bersarat? Apakah kasihmu komersil? Mencari untung? Nah, mencari perhatian dan pengakuan orang lain? Atau, Anda nunggu dikasih oleh orang lain, baru Anda bisa membalas kasih itu. Ya, jadi setiap hari hanya bilang, terima kasih, karena apa? Orang mengasihi Anda. Nah, saudara, kasih, ya, yang sejati, itu bisa kita lihat dari kasih seorang ibu, ya. Kasih seorang ibu terhadap anaknya, tak punya alasan lain, kecuali, karena anak itu adalah bagian ibunya. Kasihku kepadamu, dan umat manusia yang lain, adalah kasih yang seperti itu. ibu, ya. Nah, kasih seorang ibu terhadap anaknya, tak punya alasan lain, kecuali karena anak itu adalah bagian dari ibunya. Ya. Nah, saudara, kasih seorang ibu, ya. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, gak harap kembali, ya, gak ada kembalian, bagai sang surya, menyinari dunia, ya. Sampai kasih ibu itu dianggap sebagai kasih yang sangat mulia, betul? Ya, walaupun bapaknya yang cari duit. Ya, tapi kasih ibu itu dipandang, bisa dibakai sebagai contoh, sebagai kasih yang mulia. Kenapa? Ibu itu mengasih, karena dia tahu, anak itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Kenapa bapak mengasih anda? Karena anda bagian dari bapak itu, betul? Anda itu berasal dari dia. Bagaimana kita bisa mengasih sesama kita? Anda harus menganggap mereka saudara anda, betul? Kalau anda menganggap dia, semua orang sekitar anda, orang lain, bukan saudaramu, anda sulit untuk mengasih, betul? Ah, buat apa mengasih dia? Dia kan orang lain, betul? Tapi kalau anda bilang, dia saudaraku, kau saudaraku, kau saudariku, dia ada yang dapat memisahkan kita, oh, oh, oh. Pandang orang sekitar kita, dia adalah saudaraku, betul? Kita satu keluarga, kita berasal dari satu asal yang sama, dari bapak itu loh, yang menaruh kasih di dalam diri anda. Sehingga anda bisa mengasihi, karena apa? Cara memandang orang-orang sekitar anda itu, membuat anda bisa mengasihi mereka. Kalau anda akan pandang sebagai orang lain, anda akan hitung-hitungan dalam mengasihi. Apalagi kalau anda pandang sebagai musuh, anda gak bisa mengasihi sama sekali. Amin? Tapi hukum kasih Yesus bilang apa? Kasihlah musuhmu. Dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Cara memandang siapapun orang di sekitar anda itu, dia patut, dia layak untuk dikasih-kasihi. Amin? Nah, Bapak bilang, kasihku tidak menuntut, tetapi yang menunggu, sampai kesadaran bahwa engkau memang berasal daripadaku. Dan mengasihi aku, karena memang aku adalah Bapakmu, bukan karena berkat dan pemberianku. Itu adalah kasih yang semula. Anda ingat ya, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang apa yang hilang. Ada tiga sih. Ada dirham hilang, ada domba hilang, dan ada anak terhilang. Tiga-tiganya hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kenapa Tuhan memberikan tiga gambaran dari benda objek yang berbeda? Kalau domba hilang, gembalanya nyari, betul? Dia tinggalkan yang 99 itu, dia cari sampai ketemu, lalu dikumpulkan kembali dalam kawanan domba itu. Kalau dirham hilang, di dalam perumpamaan itu bilang apa? Dirham itu sulit untuk ditemukan. Sampai akhirnya orang yang punya dirham itu harus menyapu, menyalakan pelita, bongkar-bongkar semuanya. Pindahin, geser barang-barang ini, dan itu akhirnya ketemu. Barang itu masih dicari, walaupun sulit. Nah saudara, kalau Anda domba, dicari hilang. Dirham dicari, walaupun sulit pun, Bapak akan cari Anda. Tapi perumpamaan yang ketiga tentang anak terhilang, Anda tahu? Si anak itu hilang, tidak pernah dicari. ditunggu sama Bapaknya. Ditunggu, ditunggu apa? Ditunggu kesadarannya. Ketika anak itu sadar, dia balik kepada Bapak. Jadi kesadaran itu membawa orang akhirnya tahu tentang asal-usulnya. Betul? Kenapa aku di sini? Aku ini berasal dari Bapak. Aku akan pulang kepada Bapak. Betul? Itu tahu asal-usulnya. Anda sudah melalang buana di dunia ini, lalu dipengaruhi oleh segala situasi yang ada di dunia ini, dan membuat Anda kadang-kadang sampai kehilangan kasih. Mengalami pergeseran kasih, mengalami krisis kasih, karena keinginan-keinginanmu yang begitu banyak di dunia ini. Tapi satu saat, Anda ada dalam titik kesadaran itu. Sadar Anda berasal dari dia. Anda mau pulang, balik kepada dia. Orang bertobat itu kembali kepada Bapak. Kembali kepada Bapak. Intinya seperti itu. Kadang-kadang ditunggu sama Bapak. Ditunggu apa? Sampai Anda capek jalan di dunia ini. ketika Anda sudah capek, lelah, lalu bangkrut. Baru ingat Bapak. Dalam rumah Bapakku. Wow. Banyaklah tempat. Waduh, aku pulang. Walaupun sudah Bapak belur, bau babi, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Si Bapak itu tiap pagi sampai sore, dia duduk di depan pintu memandang lorong jalan itu. Apa yang dipikirkan oleh si Bapak itu? Kapan anakku pulang? Nah, pengertiannya apa? Bapak di surga yang menanamkan kasih kepada Anda, dan Anda sudah berkecimpung di dunia ini sampai akhirnya kasihmu tertutup. Mungkin ada kebencian, kemarahan, kekecewaan, kepahitan di dalam diri Anda. Bapak sedang menunggu. Dia ingin melihat Anda balik kepada dia. Dia pandang lorong itu. Ya, siapa yang datang? Nangkep saudaranya. Kasih Bapak itu luar biasa seperti itu. Tadi dikatakan kasihku tidak menuntut, tetapi yang menunggu sampai kesadaran bahwa engkau memang berasal daripadaku. Amin? Nah, saudara, jadi mulai hari ini kita belajar. Yuk kita lihat beberapa ayat. Wahyu 2 dan 4. Meskipun demikian aku menjelak engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. ya. Nah, saudara, jemaat di Besos butuh cinta Tuhan luar biasa. Ya, yang dibilang siang jadi kenangan, malam jadi impian. Wah, saudara, sampai satu hari, saudara. Karena berjalanan waktu. Jemaat itu meninggalkan kasih semula itu loh. Kenapa? Karena perjalanan ikut Tuhan ini kadang-kadang Tuhan izinkan Anda untuk naik bukit terjal. Penuh dengan batu padas. Anda menginjak satu yang keras. Aduh, ya. Kok begini? Lalu Anda merasa letih, lesu, dan sebagainya. lalu mulai luntur kasihnya. Ya. Nah, saudara, dia mau jangan meninggalkan kasih mula-mula itu. Cintamu dengan Tuhan itu harus tetap berkobar dan menyala-nyala. Kasih yang mula-mula kutanamkan di dalam setiap orang adalah kasih yang menghubungkan aku dengan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan hanya itu yang kuhargai. Amin. Kasih yang berkembang di dalam manusia kedagingan telah berubah bentuk menjadi kasih yang bermotivasi dan tidak tulus. Kasih yang mula-mula itulah yang akan terus bertumbuh di dalam kasih itu. Kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan karena bebas dari tuduhan duniawi. Yang tercampur dengan berbagai motivasi akan tuntuh karena berbagai tuduhan dari dunia. hati nurani manusia juga akan menuduh ketidaktulusan dari seseorang. Mempertahankan kasih yang terpolusi itu mengakibatkan stres karena hati nurani menolak tetapi keinginan daging berusaha mempertahankan mempertahankannya. Amin. Oke, setelah. Satu yana setiga ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Nah, kita tutup dengan ayat ini ya. Satu yana setiga 21 sampai 22. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya dari dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Cek, saudara. Ya, kalau Anda tulus di hadapan Tuhan, hatimu tidak ada yang menuduh. Dan Anda punya keberanian untuk percaya berjalan di dalam kasih. Perhatikan bahwa stres selalu terjadi di dalam jiwa seseorang yang mengalami peperangan batin terus-menerus. Tapi ketulusan hati membuat seseorang merdeka dan tak takut apapun. Betul? Nah, terus Bapak berkata lagi, aku mengasih dan membela orang-orang yang tulus hatinya. Orang yang selalu bergumul adalah orang-orang yang mempunyai berbagai motivasi di dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, buanglah macam-macam motivasi itu, maka hati itu akan menjadi tulus dan mudah menurut kepadaku. Aku akan membimbingnya keluar dari setiap masalah dengan kemenangan. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini sampai disini dulu. Besok kita akan sambung lagi. Kasih semula itu ternyata tulus. Tidak ada motivasi lain. Tulus. Nah, besok kita akan bahas tentang ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.